Meteor, Kupu-Kupu dan Pedang Jelit 1. Meteor, Kupu-Kupu dan Pedang I. Semasa hidupnya, Gulong pernah mengakui bahwa dirinya sangat terpengaruh oleh para pengarang barat, antara lain Mario Puzo dengan Godfather-nya, Ion Fleming dengan James Bond, dan Agatha Christie dengan kisah teka-teki pembunuhannya. Ramuan dari para pengarang barat itulah yang bisa kita rasakan dari karya-karyanya di luar kisah pendekar Binal, Jue Dei Suang Jiao, The Remarkable Twins Legendary Sibling, yang masih terbawa pakem Cersil lama ala Jin Yong atau Liang Yusheng. Dari para pengarang barat itu Gulong meracik resep, melahirkan karya yang sangat digemari pembaca dan kemudian menjadi gentra baru dunia Cersil, sekaligus menjadi trademarknya Meteor, Butterfly, and Sword, Liu Xing Hu Daijian, 1974, merupakan salah satu karya Master P. C. Gulong, yang juga telah membawa ketenaran dirinya di kalangan elit perfilman Hong Kong. Kisah ini diangkat ke layar lebar dengan judul Killer Clans, Show Brothers, 1976, Meteor, Butterfly, and Sword adalah cerita yang kelam, syarat dengan intrik, konspirasi, tipu musliat, darah, seks, dan kekerasan. Di sini Gulong sangat terpegaru oleh gambaran seorang Godfather ala Mawrio Puzo. Konon, mantan Presiden Soeharto, Alam, sangat menyukai kisah ini dan menonton filmnya berkali-kali para tokoh. Kisah ini akan melibatkan banyak tokoh. Sulit membedakan mana kawan-mana lawan. Untuk memudahkan pembaca, berikut ini diberikan daftar para tokoh yang akan diupdate sesuai kemunculan pada setiap babnya. Meng Ksin Hun pembunuh bayaran berdarah dingin yang mulai jenuh dengan profesinya. Pedangnya sangat mematikan. Gao Laoda kakak tertua. Di usia 13 ia telah membuat empat keajaiban. Ia menyelamatkan empat nyawa, Ye Eksiyang, Sikun, Ksiaohi, dan Meng Ksin Hun. Dalam melakukan segala sesuatu, Gao Laoda memang hanya menuruti hati kecil. Ia tidak tahu batasan benar dan salah karena tidak seorang pun memberi tahunya. Pokoknya, asalkan bisa bertahan hidup, perbuatan apapun boleh dilakukan. Ye Eksiyang pembunuh bayaran yang sudah tiga kali gagal dan kini hanya bisa bermabukan. Ia sangat mengkhawatirkan nasib Meng Ksin Hun. San Ye U Bo ia senang membantu orang, dan orang-orang memanggilnya Paman Bo. Ia bangga dan senang membantu seperti ia menyukai bunga-bunga yang bermekaran. Han Teng ia galak tapi sopan, matanya selalu memancar dingin. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Ia sendiri tidak mau dekat dengan orang lain. Ia sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang, juga tidak akan ada orang lagi yang akan melakukannya San Yan Anak San Ye U Bo. Seperti ayahnya, ia juga senang menolong. Sifat San Yan sangat keras seperti bara, berangasan, setiap saat dapat meledak. Sifat seperti ini sering membuatnya salah langkah. Karena itu juga ia sering kehilangan teman Luxi yang cuan tangan kanan San Ye U Bo, sekaligus sudah dianggap anak sendiri. Ia tidak memerlukan senjata karena sanjatanya adalah senjata rahasia. Ia terlihat sangat terpelajar, terkadang musuh meremehkannya, menganggap ia tidak bisa apa-apa. Ini adalah kesalahan sepele yang bisa berakibat fatal. Man penguang musuh terbesar dan terkuat San Ye U Bo. Sebelum berumur 17, tidak ada yang tahu asalnya. Sesudah berumur 17, ia sudah bekerja pada sebuah perusahaan. Setengah tahun kemudian, ia sudah naik jabatan. Pada umur 19, ia membunuh bos perusahaannya dan menjadi bos perusahaan itu. Setahun kemudian ia menjual perusahaan dan menjadi seorang polisi. Dalam 3 tahun, ia menangkap dan membunuh sejumlah penjahat. Semenjak itu, ia punya 21 pembantu yang sangat setia padanya. Waktu berumur 24, ia keluar dari kepolisian dan mendirikan perkumpulan datang. Mula-mula hanya memimpin 100 orang, tapi sekarang anak buahnya sudah mencapai puluhan ribu orang. Kekayaannya sudah tidak terhitung lagi. Ksiaotai gadis setan arak, sangat cantik. Biasanya gadis cantik yang tahu dirinya cantik selalu menebar pesona pada sekelilingnya. Tapi gadis ini tidak seperti gadis lain, seakan ia tidak peduli dirinya cantik atau tidak. Ksiaohi paling kecil di antara 4 bocah yang diselamatkan Gau Laoda. Waktu Gau Laoda mengangkat 3 bocah lain, ia iri dan marah, dan karenanya sering mengadu domba mereka. 1. Mengksinhun 1 Mengksinhun meski cahaya meteor hanya singkat, tak satupun isi semesta yang mampu menandingi pendar gemilangnya. Mana kala meteor muncul ke permukaan, bahkan bintang abadi yang paling terang pun tak mampu menandingi kemilaunya. Hidup seekor kupu-kupu begitu rapuh, bahkan lebih rapuh dari setangkai bunga yang luruh. Kupu-kupu hanya hidup di musim semi. Ia begitu indah, bebas melayang kemanapun terbang. Dalam usianya yang singkat, kupu-kupu tetap abadi dikenang. Hanya pedang yang sejatinya mendekati keabadian. Hidup mati seorang pendekar sangat tergantung pada pedangnya. Jika pedang memiliki perasaan, haruskah hidup mati seorang pendekar sesingkat meteor? Tak kala meteor jatuh, ia sedang berbaring di atas sebuah batu cadas. Ia senang berjudi dan minum arak. Pun ia senang main perempuan. Selama ini dalam hidupnya ia sudah mencicipi berbagai macam perempuan. Juga membunuh orang. Namun manakala meteor muncul ke permukaan, ia tidak pernah melewatkannya. Ia selalu berbaring di sana menanti meteor membelah angkasa. Selama ia bisa merasakan pendar cahayanya, menikmati kilatan pesonanya, ia akan berbaring di sana. Itulah saat terindah bagi dirinya. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan itu sedikitpun karena itu merupakan satu-satunya kesenangan dalam hidupnya. Pernah ia bermimpi menangkap meteor. Mimpi itu sudah lama berselang. Sekarang mimpinya sudah tidak banyak lagi, malah hampir tidak ada. Karena kini bagi orang semacamnya, bermimpi semata perbuatan yang menggelikan dan sia-sia. Dan disinilah ia tengah berbaring, di atas sebuah cadas di puncak bukit, tempat terdekat bagi jatuhnya meteor. Di bawah sana terlihat sebuah rumah kayu, lampunya masih menyala. Saat bayu berhembus, sayup-sayup terdengar suara tawa dan orang bersulang terbawa angin. Itulah rumah kayunya, araknya, juga perempuannya. Namun ia lebih suka berbaring di sini, memilih menyendiri di tempat ini. Kahaya meteor sudah lama menghilang. Air di pinggiran batu masih mengembang. Waktu sudah lewat untuk bersenang-senang. Sekarang ia harus kembali menjadi dingin dan tenang. Benar-benar dingin dan tenang. Sebab, sebelum membunuh, seseorang memang harus bersikap dingin dan tenang. Dan ia harus membunuh orang. Tapi ia tidak suka membunuh orang. Setiap kali pedangnya menusuk jantung dan darah menetes di ujung pedangnya, ia tidak merasa senang. Ia justru menderita. Walau ia sangat menderita, ia berusaha menahannya karena ia harus membunuh. Bila tidak membunuh, ia yang akan dibunuh terkadang manusia hidup bukan untuk menikmati kesenangan, melainkan menanggung penderitaan, karena hidup adalah sebuah perjuangan. Juga tanggung jawab. Siapapun tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab itu. Maka ia pun mulai mengenang saat pertama membunuh orang. Luoyang. Sebuah kota besar. Di kota itu terdapat berbagai macam orang. Ada pahlawan, ada persilat. Ada orang-orang kaya, ada orang miskin. Ada berbagai macam perkumpulan dan nama besar lainnya. Namun nama-nama mereka tidak ada yang seperti Jin Ki Yang Li, Li Si Tombak Emas. Orang yang bagaimana kaya pun belum tentu bisa menyamai setengah dari kekayaan Jin Ki Yang Li. Juga tidak ada yang bisa menahan jurus Kiki Si Si Ji U dari Jin Ki Yang Li. Musuhnya sangat banyak ah hingga Jin Ki Yang Li sendiri sulit mengingatnya. Tapi selama ini tidak ada yang berani mencoba membunuh Jin Ki Yang Li. Bahkan sekedar berpikir untuk membunuhnya pun tidak ada yang berani. Anak buah Jin Ki Yang Li sangat tangguh, kungfu mereka sangat terkenal, juga terdapat dua raksasa berbadan sangat besar yang selalu membopong tandu Jin Ki Yang Li Si Tombak Emas kemanapun pergi. Dan masih ada lagi, tubuhnya selalu dibalut pakaian yang kebal dari pedang dan parang. Maka mustahil untuk membunuhnya. Jadi, walau kungfumu lebih hebat dari Jin Ki Yang Li, Tapi bila ingin membunuhnya, kau harus melewati tujuh lapis penjagaan dari para penjaga yang memiliki kungfu teramat tinggi. Supaya berhasil, sekali menyerang kau harus mengarah tenggorokannya dan harus sekaligus membunuhnya. Bila meleset, kau tidak punya kesempatan untuk membunuh lagi, dan bahkan kaulah yang akan terbunuh. Maka tidak ada seorang pun yang coba membunuhnya. Tidak seorang pun yang sanggup untuk membunuhnya. Kecuali, satu orang. Orang itu adalah Meng Xin Hun. Meng Xin Hun menghabiskan waktu setengah bulan pertama untuk sekedar menyelidiki kehidupan Jin Ki Yang Li. Semua gerak-geriknya diamati, semua tindak tanduknya dicatat dengan teliti. Selanjutnya Meng Xin Hun menghabiskan waktu satu bulan untuk bisa mendapatkan kesempatan memasuki rumah Jin Ki Yang Li, menyamar sebagai tukang piku lair di belakang dapur. Setelah itu pun Meng Xin Hun masih harus menghabiskan waktu setengah bulan lagi untuk menanti waktu yang paling tepat, saat yang benar-benar tepat setelah terlaksana, semua terdengar akan begitu mudah. Tapi, menunggu dan menentukan waktu yang tepat, benar-benar tidaklah mudah. Sungguh Jin Ki Yang Li ibarat perawan dingin, tidak memberi kesempatan untuk didekati. Saat mandi atau ke kamar kecil pun selalu ada yang menemani. Namun bila sabar menunggu, kesempatan itu pasti datang. Bukankah perawan, betapapun dinginnya, bila waktunya tiba juga harus menjadi istri dan ibu? Setelah menunggu dan menanti, akhirnya kesempatan itu datang juga. Pada suatu hari, angin bertiup sangat kencang dan membuat topi Jin Ki Yang Li terlepas. Empat orang pengawal berebut mengambil topinya. Pandangan Jin Ki Yang Li mengkuti kemana topi itu terbang terbawa angin. Di saat tidak ada yang memperhatikan, itulah satu-satunya kesempatan, karena kecerobohan para pengawalnya mereka meninggalkan seng majikan begitu saja, merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di saat itulah Meng Xin Hun sudah berada di belakang Jin Ki Yang Li dan langsung menusuknya. Hanya satu kali tusukan. Tidak lebih tidak kurang. Satu tusukan. Tusukannya langsung menikam dari belakang leher dan keluar dari tenggorokan. Ketika pedang dicabut, darah munkerat seperti kabut. Kabut darah menutupi pandang setiap orang. Kilat pedang mencabut nyawa satu orang. Nyawa Jin Ki Yang Li. Begitu kabut darah menghilang, Meng Xin Hun sudah jauh dari para pengawal Jin Ki Yang Li. Tidak ada yang bisa melukiskan kecepatan tangan dan pedangnya. Menurut cerita, ketika Jin Ki Yang Li dimasukkan ke dalam peti mati, matanya masih terbuka dan menyorotkan rasa curiga tak percaya. Ia tidak percaya dirinya bisa mati dan ia tidak percaya bahwa ada yang mampu membunuhnya. Kematian Jin Ki Yang Li menggegerkan dunia persilatan. Tapi, nama Meng Xin Hun tidak ada yang mengetahui. Karena tidak ada yang mengetahui siapa yang membunuh Jin Ki Yang Li, maka tidak ada yang berani bersumpah akan membalaskan dendam bagi Jin Ki Yang Li. Sebaliknya, ada pula yang menganggap pembunuh Jin Xi Yang Li bintang penyelamat. Begitu menemukan mereka berjanji akan berlutup mencium kakinya untuk berterima kasih karena telah menyingkirkan seorang penjahat. Juga ada sejumlah pesilat muda yang ingin terkenal mencari nama. Coba menemukan pembunuh Jin Ki Yang Li untuk bertarung membuktikan pedang siapa yang paling cepat tapi semua tidak diperdulikan oleh Meng Xin Hun. Namun, sesudah membunuh ia biasanya seorang diri berlari ke pondok kayunya yang kecil di kaki bukit dan bersembunyi di pojok sana sambil menangis dan mengeluarkan segala isi perutnya. Muntah. Tapi sekarang ia sudah tidak menangis lagi. Air matanya sudah lama mengering. Namun setiap kali habis membunuh orang dan melihat darah yang tersisa di ujung pedangnya, ia masih terus lari sembunyi. Dan buntah. Sebelum membunuh, ia tampak dingin dan tenang. Namun setelah membunuh, ia tidak lagi bisa bersikap dingin dan tenang. Maka ia harus berjudi, minum arak hingga mabuk, kemudian mencari perempuan guna melupakan kejadian saat ia mencabut nyawa. Namun tetap sulit baginya untuk melupakan dan terus terbayang setiap memejamkan mata. Karenanya ia harus terus berjudi, terus mabuk, dan terus main perempuan, hingga membunuh lagi. Dan setelah itu ia akan kembali melarikan diri ke gunung, berbaring di sebuah batu cadas, tidak mau memikirkan apa-apa, tidak mau berpikir apa-apa. Ia hanya memaksakan diri untuk tenang dan siap membunuh lagi. Orang yang ia bunuh tidak ia kenal, juga tidak ada dendam, bahkan seringkali belum pernah bertemu. Orang itu hidup atau mati tidak ada hubungan dengannya. Namun, ia tetap harus membunuhnya. Ia harus membunuh karena begitulah perintah Gau Laoda. 2. G. O. Luda Ia memanggilnya kakak tertua G. O. G. O. Luda. Saat pertama ia bertemu G. O. Luda, usianya baru 6 tahun. Waktu itu ia sudah tidak makan selama 3 hari 3 malam. Rasa lapar bagi anak berusia 6 tahun lebih mengerikan daripada kematian. Sebagai anak berusia 6, ia telah tahu bagaimana rasanya kematian. Ia terkapar lapar hingga pingsan di tengah jalan. Waktu itu ia merasa sudah benar-benar mati. Mungkin ia memang sebaiknya mati. Namun ia tidak mati karena ada sepasang tangan yang menolongnya, sepasang tangan yang berbentuk indah walau agak sedikit kebesaran. Tangan itu memberinya setengah kerat bakpao karena setengah kerat lagi tetap dimakan oleh seng pemilik tangan. Sepasang tangan milik G. O. Luda bakpao itu dingin lagi keras. Begitu ia menerima sepotong bakpao dari tangan G. O. Luda, air matanya bercucuran seperti matu air di musim semi, membasai bakpao itu. Selamanya ia tidak akan pernah melupakan rasa air matu yang asin dan pahit bercampur dengan rasa bakpao yang keras dan dingin. Ia pun selamanya tidak akan pernah melupakan tangan G. O. Luda. Kelak kemudian hari, sepasang tangan itu tidak lagi semata memberi sekerat bakpao keras dan dingin, melainkan uang, emas, dan permata. Berapapun yang ia minta, apapun yang ia minta, asalkan dirinya meminta, G. O. Luda pasti akan memberikan. Dan terkadang sepasang tangan itu juga memberinya secari kertas. Di atas kertas biasanya tertulis nama orang, tempat, dan jangka waktu kertas itu adalah kertas tagihan nyawa. Kali ini kertas itu berbunyi, San Ye Ubo, Su Zou, 4 bulan. Artinya, dalam 4 bulan San Ye Ubo dari kota Su Zou harus mati di tangan Meng Xin Hun. Semenjak Meng Xin Hun membunuh Jin Ki Yang Li, ia tidak perlu menghabiskan waktu hingga 3 bulan untuk mencabut nyawa orang. Sejak membunuh Jin Ki Yang Li, waktu terlama yang ia perlukan sebagai malaikat pencabut nyawa cukup 41 hari. Tidak kurang, tidak lebih. Itu bukan berarti karena pedangnya cepat, tapi karena hatinya dingin. Dan tangannya terlebih dingin lagi. Sejak itu ia tahu, sebagai pembunuh berdarah dingin tidak perlu menghabiskan waktu 3 bulan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan G. O. Luda pun mengetahui itu. Namun sekarang waktu yang diberikan G. O. Luda padanya adalah 4 bulan. Artinya, San Ye Ubo adalah orang yang hebat. Membunuh orang ini pasti sangat sulit. Nama San Ye Ubo bagi Meng Xin Hun tidaklah terlalu asing lagi. Setiap orang di dunia persilatan pasti tahu siapa San Ye Ubo. Bagi yang tidak mengenal San Ye Ubo, ibarat pengikut Buddha yang tidak mengenal Dewa Rulai. Dalam pandangan para tokoh dunia persilatan, San Ye Ubo adalah Dewa Rulai, Dewa kematian, dalam wujud manusia. Bila ia sedang baik, ia bisa mengemong dengan sabar seorang anak yang tidak ia kenal selama 3 hari 3 malam. Akan tetapi dikala murka, dalam 3 hari ia bisa meratakan 3 buah gunung. Namun nama San Ye Ubo yang terkenal itu bagi Meng Xin Hun tidak ada arti. Karena, baginya, nama itu hanya berarti satu kata, mati. Terbayang oleh Meng Xin Hun saat pedangnya menusuk jantung San Ye Ubo. Ia pun dapat merasakan pedang San Ye Ubo menusuk jantungnya. Bila bukan San Ye Ubo yang mati, maka dirinya lah yang mati. Bagainya tidak ada pilihan, membunuh atau dibunuh. Siapa yang akan mati, ia tidak terlalu peduli. Subuh tiba, ia masih berbaring di atas cadas. Matahari mulai datang menyapu bintang dan rembulan. Di ufuk timur, cahayanya semakin gemilang. Kabut pagi terlihat mengumpal, perlahan menipis buyar terhembus angin dan matahari yang menyinarinya. Tak seorang pun tahu asap kabut itu akan menghilang kemana, seperti juga tak seorang pun tahu kabut itu datang dari mana. Apakah kehidupan mengksinhun pun seperti kabut? Entah datang dari mana dan menghilang entah kemana. Di antara kabut tipis yang tersisa perlahan ia berdiri di atas cadas, berjalan perlahan menuruni kaki bukit. Di bawah sana terlihat sebuah rumah kayu, lampunya masih tetap menyala. Saat bayu berhembus, sayup-sayup terdengar tawa dan suara orang bersulang terbawa angin. Itulah rumahnya, araknya, juga perempuannya. Orang di dalam rumah itu tidak mengetahui bahwa kegembiraan mereka sudah akan berakhir mengikuti hilangnya malam yang telah berganti pagi, menghadirkan kesedihan nyata mengikuti datangnya hari ini. Mengksinhun mendorong pintu, berdiri di sana, dan melihat sekitarnya. Mereka yang berada di dalam tinggal empat atau lima orang. Sebagian hampir telanjang, sisanya sudah sepenuhnya telanjang. Ada yang tertidur, ada yang meniduri, ada yang mabuk, ada juga yang termenung semata. Saat melihat kedatangannya, orang yang mabuk mulai setengah sadar, yang tidur tetap tertidur, yang meniduri berhenti meniduri, yang termenung tidak lagi termenung. Dua perempuan telanjang berlari menghampiri menksinhun. Dua pasang payudara yang hangat kenyal menempel ke tubuhnya. Mereka sangat cantik lagi muda, payudaranya putih lagi besar. Sedemikian putih dan kenyalnya hingga urat-urat darah yang kebiruan samar membeli yang indah mengikuti setiap geletarnya. Bagi mereka, menjual diri bukan hal memalukan, pun memamerkan keindahan tubuh justru membanggakan. Karenanya, tanpa sungkan mereka tertawar yang berlompatan menimbulkan geletar yang menggairahkan. Kemana saja? Kami di sini tak bisa minum tanpamu, kata salah seorang perempuan itu dengan kenes. Mengksinhun memandannya dingin wanita-wanita ini sengaja datang ke rumahnya untuk bertemu dengannya. Demi wanita-wanita ini uang mengksinhun mengalir sederas air. Setengah hari yang lalu mungkin ia masih bisa memeluk para gadis itu, bagai seseorang pembaca buku cerita-cerita manis yang bahkan ia sendiri pun tidak mempercayainya. Tapi sekarang ia hanya ingin berkata satu patah saja. Keluar bentaknya. Lelaki yang tadi meniduri dan masih berbaring di atas ranjang tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang telanjang seperti tembaga, berkilau layaknya ikan. Pakaiannya telah terlempar entah kemana. Namun di sisinya nampak sebilah golok. Seperti tubuh telajangnya, golok itu berwarna tembaga, batang goloknya berkilauan seperti sisik ikan, sementara kelelakiannya telah separuh tertidur masih berkilat kelelahan. Bagi lelaki itu, mengenakan atau tidak mengenakan pakaian sama saja. Malahan jika sebilah golok tidak berada di tangannya, ia justru merasa telanjang. Mengksinhun dingin menatapnya, sesaat kemudian bertanya, kau siapa lelaki itu tertawa kemudian menjawab, kau sudah mabuk. Aku ini siapapun kau lupa. Aku adalah tamu yang kau udang. Kita awalnya minum arak lalu berkenalan. Kau sendiri yang mengajakku kemari, tiba-tiba seperti teringat sesuatu ia murka dan berkata, aku kesini karena ada perempuanmu. Mengapa pula kau usir mereka dingin tatapan mengksinhun? Kau pun keluar wajah lelaki itu berubah seketika. Tangannya yang besar dan kasar seketika menarik goloknya keluar. Apa kau bilang bentaknya sangat marah? Begitu cahaya golok di ayun, orangnya sudah meloncat dan berteriak, bila kau mabuk dan melupai aku itu tidak mengapa. Tapi, jangan lupakan golok sisik ikanku. Golok sisik ikan bukan golok sembarangan, harganya mahal, pun golok itu sangat berat. Hanya orang kaya yang bisa memilikinya, hanya pesilat tangguh yang bisa menggunakannya. Di seantara dunia persilatan hanya tiga orang yang menggunakan golok semacam itu. Tapi Mengksinhun tidak peduli siapa orang ini. Mengksinhun hanya bertanya, apa pernah kau gunakan golokmu membunuh orang yang sudah berapa membunuh orang dengan sombong? Orang itu menjawab, dua puluh, mungkin lebih. Tidak ada gunanya mengingat hal itu. Mengksinhun mendelik padanya. Tubuhnya serasa terbakar mendengar jawaban itu. Mengksinhun merasa membunuh merupakan hal menyedihkan. Ia tidak mengerti mengapa ada manusia yang sudah membunuh pun masih merasa bangga dan begitu angkuh. Ia membenci orang seperti itu seperti ia membenci seekor ular beracun. Wajah seperti tembaga itu tertawa dingin. Hari ini aku sedang tidak ingin membunuh, apalagi tadi aku sudah minum arak dan main dengan tiga perempuanmu, Mengksinhun seketika meloncat ke depan lelaki itu. Begitu orang sadar bahwa Mengksinhun sudah di depannya, sebuah kepalan keras telah menghajar wajahnya. Para gadis menjerit ketakutan. Lelaki itu seketika merasa langit runtuh, tanah terbelah. Ia tidak lagi merasakan pukulan kedua. Bahkan sakit dan takut pun sementara ia tidak kerasakan lagi. Setelah lama ia baru merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Angin itu terasa seperti jarum menusuk tulang dan menyengat otaknya. Tidak sengaja ia meraba mulutnya, terasa lembut seperti sepotong daging yang lemuk, tapi tidak teraba bentuk bibir, juga tidak gigi, tidak pulau hidung. Sekarang ia baru merasa takut. Rasa takut yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Kemudian ia berteriak sekerasnya. Teriakannya sedemikian menyayat seperti lolong anjing hutan yang digorok pisau pemburu di rumah kecil itu kini tinggal ia seorang serta sebotol arak di atas meja. Mengksinhun merayahnya, membawanya berbaring di ranjang, kemudian menaruh botol itu di dada dengan posisi miring ke tepi bibirnya. Arak secara perlahan mengalir ke mulutnya, setengah lagi mengalir seperti sungai tumpah ke dadanya. Arak yang pahit mencecap lidah, naik ke tenggorokan, dan terus hingga menendang ke kepala. Seketika seperti dirinya tenggelam di lautan arak, pun tiba-tiba ia merasa pening. Sebelum membunuh, Mengksinhun selalu berada dalam keadaan sadar dan tidak pernah mabuk. Namun kali ini berbeda. Ia merasa tidak sanggup membunuh San Yeubo. Ia merasa San Yeubo akan membawa kesialan baginya tujuh poci arak sudah ia minum. Meta perempuan itu semakin besar dan berbinar. Orang yang meminum arak bisa dibedakan atas dua macam. Pertama, bila sudah meminum arak matanya jadi merah dan suram. Kebanyakan orang adalah tipe seperti ini namun perempuan itu tidak seperti kebanyakan orang, tidak masuk kategori pertama. Begitu ia meminum poci ke sembilan, matanya semakin seperti bintang. Jelas ia masuk kategori kedua. Di rumahnya ada enam hingga tujuh orang sedang melempar dadu. Suara dadu dikocok seperti genta bertalu. Lampu terbuat dari perak. Cahaya lampu menyinari barang-barang antik dan mewah di seluruh ruangan, juga menyinari meja besar yang seluruhnya terbuat dari giyok itu. Wajah-wajah mereka berkeringat di bawah cahaya lampu. Dan perempuan itu merasa sangat puas. Ini ah rumahnya. Semua barang mewah di rumah ini miliknya. Dan semua ini hanya sebagian dari kekayaannya. Mereka yang berada di rumahnya adalah orang-orang kaya, ternama, dan berpengaruh. Dulu mereka sama sekali tidak memandang sebelah mata padanya. Tapi sekarang mereka semua adalah temannya. Perempuan itu tahu, begitu ia membuka mulut, mereka akan rela memenuhi segala permintaannya. Karena, mereka pun sering meminta bantuan kepadanya. Kapanpun, ia siap meladeni permintaan mereka, yang paling aneh sekalipun. Orang yang duduk di dekat pintu adalah lelaki setengah bayar. Kota ini bernama Ludang. Dan lelaki itu adalah orang paling kaya dan berpengaruh di Ludang. Pernah suatu kali di kalam mabuk lelaki itu berkata, semua makanan pernah ku cicipi, hanya belum pernah ku makan daging unta yang utuh dipanggang. Hari kedua ketika membuka mata, ia melihat empat orang masuk menggotong sarapannya, yaitu seekor unta utuh yang sudah matang dipanggang. Di rumah perempuan itu siapapun boleh meminta yang aneh-aneh, dan barang sekalipun ia tidak pernah mengecewakan. Sepuluh tahun yang lalu perempuan itu tidak memiliki apa-apa. Pakaian utuh pun ia tidak punya. Ia terpaksa membiarkan mata lelaki melihat bagian-bagian tubuhnya yang tidak tertutup sempurna. Waktu itu siapapun yang memberinya selembar pakaian pasti akan mendapat semua miliknya, yang paling berharga sekalipun. Namun sekarang ia sudah memiliki segalanya bila mata perempuan itu sudah semakin terang berarti ia sudah banyak meminum arak. Bila dadu terus berdenting berarti barang taruhan pun semakin banyak. Melihat wajah orang-orang itu ia merasa lucu. Lelaki yang biasanya terlihat sangat sopan manakala sudah berjudi dan main perempuan seketika berubah menjadi segerombolan anjing dan babi ingin muntah ia melihatnya. Tiba-tiba ada yang berteriak, aku yang jadi bandar, apakah nyonya besar ingin bertaruh perempuan itu menghampiri dan menaruh selembar cek di atas meja. Yang menjadi bandar adalah seorang kaya. Biasanya ia selalu memamerkan tubuhnya yang tinggi besar di hadapan para perempuan. Juga sering memamerkan cincin giyoknya yang mahal. Ia melakukan semua itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang kaya raya bertubuh kekar. Perempuan itu tahu lelaki ini sedang menggodanya. Ia sudah sering digoda, tapi itu dulu. Sekarang ialah yang memilih lelaki, bukan lelaki yang memilihnya. Ia yang menggoda lelaki, bukan lelaki yang menggodanya. Lelaki bandar itu melempar dadu, yang keluar angka 11. Ia tertawa seperti anjing lapar hingga terlihat giginya berwarna kuning dan hitam. Perempuan itu mengambil dadu, mengocoknya, dan yang keluar angka 4 merah. Dalam keterpaksaannya, seng bandar masih coba tertawa. Ia kalah total. Ketika ia meraih cek di atas meja, angka yang tertulis adalah 50 ribu tel. Wajah lelaki itu berubah lebih hitam dan lebih kuning daripada giginya. Perempuan itu tertawa renyah. Katanya, janganlah terlalu dibuat serius, ini hanya permainan. Bila tuang tidak cukup membawa uang, cukuplah diganti dengan dua kali gongongan anjing. Semua kami di sini pasti senang, siapapun rela mengganti 50 ribu tel dengan dua kali salakan anjing asalkan dianggap lunas. Namun dengan cepat perempuan itu membuka pintu dan segera berlalu. Ia takut jika tetap di ruangan itu akan muntah di hadapan tamu-tamunya subuh tiba. Matahari mulai datang menyapu bintang dan rembulan. Di ufuk timur, cahayanya semakin gemilang. Kabut pagi yang terlihat menggumpal perlahan menipis buyar terhembus angin dan matahari yang menyinarinya. Tak seorang pun tahu asap kabut itu akan menghilang kemana. Seperti juga tak seorang pun tahu kabut itu datang dari mana. Perempuan itu menelusuri jalan kecil membelah kabut, melewati pegunungan, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kayu di kaki bukit. Begitu masuk, ia menjumpai sosok Mengksinhun yang berbaring entah tertidur entah mabuk. Perlahan perempuan itu menghampiri dan mengulurkan tangannya sebenarnya Mengksinhun tidak tertidur, juga tidak mabuk. Ia hanya tidak mau tahu akan keadaan sekitarnya. Mendengar langkah orang ia membuka sedikit metu dan melihat tangan perempuan itu, sepasang tangan berbentuk indah walau agak sedikit kebesaran. Pemilik tangan seperti itu pasti mempunyai sikap yang keras, hati yang keras. Siapapun tidak akan percaya bahwa tangan itu pernah menggali tanah untuk mendapat ubi jalar, juga pernah bekerja di tambang batu bara. Perempuan itu menatap Mengksinhun dan mengamil botol arak dari dadanya. Kau tidak buh minum terlalu banyak, katanya. Suara perempuan itu lembut namun adanya memerintah. Memang hanya perempuan ini yang bisa memerintah Mengksinhun. Perempuan itulah yang pernah menolong jiwanya ketika berusia enam, ketika sekerat bakpau dingin lagi keras lebih mewah daripada emas permata. Itulah zaman perang saat banyak orang mati kelaparan. Di masa itu lumrah jika ada orang mati kelaparan. Sebaliknya, jika ada yang tidak mati kelaparan, itulah kejadian luar biasa. Tanpa rumah, tidak ada ayah, tidak ada ibu, namun anak berusia enam tahun bisa bertahan hidup benar-benar suatu mukjizat yang luar biasa. Mukjizat itu diciptakan oleh Gau Lauda. Gau Lauda bukan berarti kakak lelaki paling besar, melainkan kakak perempuan paling besar. Ia menciptakan empat mukjizat. Empat anak telah ia selamatkan dan mengikutinya. Yang paling kecil berusia lima tahun, sementara usia Gau Lauda saat itu baru tiga belas tahun. Demi menghidupi empat anak dan dirinya, semua pekerjaan sudah pernah ia kerjakan. Ia pernah mencuri, mencopet, menipu. Ia juga pernah menjuara diri. Saat usianya empat belas tahun, ia tukar keperawanannya dengan dua kilo daging. Ia tidak pernah melupakan wajah si tukang daging. Lima belas tahun kemudian ia datang kembali ke tukang daging itu dan memasukkan sebilah pedang panjang. Tepat ke dalam meronggam mulutnya. Tiga. Dewi musim semi matahari terus merangkak semakin tinggi di permukaan. Seiring halimun yang menguap terbakar. Matahari. Silau meneralangi kertas jendela. Cahayanya dan Gau Lauda menarik tira jendela. Ia tidak menyukai cahaya matahari, karena cahaya matahari selain membuat kulit cepat tua juga memperjelas garis-garis yang mulai muncul di wajahnya. Tiba-tiba Meng Xinghun bertanya, kau datang untuk memerintahkanku melakukan hal itu. Gau Luda tertawa. Kau tidak perlu diperintah, karena ku tahu kau tidak akan mengecewakanku, namun kali ini, mengapa kali ini kalau aku tidak pergi, bagaimana Gau Lauda sejenak memelototi Meng Xinghun, tanyanya, kenapa? Apa kau takut pada Sandye Ubo Meng Xinghun tidak menjawab, sebab ia tidak tahu harus menjawab apa? Ia semata terdiam, mencoba mencari jawab pada diri sendiri. Kau takut tulang Gau Lauda lagi? Sekarang ia sudah tahu jawabannya, ia tidak takut. Ia tidak takut mati karena ia sudah pernah mati saat berusia enam. Kalau seseorang sudah tidak takut mati, apalagi yang harus ditakuti? Jawaban yang benar adalah, kejenuhan. Kejenuhan yang sudah merasuk tulang dan bercampur dengan darah. Ya, bukan kematian yang menakutkannya, tapi kejenuhan yang merasuki dirinya. Kejenuhan yang telah menghilangkan segala semangat dan gairah pada kehidupan. Aku tidak mau pergi ucap Meng Xinghun lirih. Gau Lauda membeku, sesaat kemudian baru berkata. Tidak bisa, kau harus pergi. Kau tahu, Sikun sedang di utara, Ksiaohi ada di ibu kota. Dua saudaramu itu tidak bisa pulang. Maka, hanya kau saja yang bisa melakukannya. Hanya kau yang bisa menghadapi San Yeubo, Gau Lauda saat berusia 13 tahun sudah membuat empat keajaiban, empat anak telah ia selamatkan dan mengikutinya hingga sekarang. Bagaimana dengan GX yang tanya Meng Xinghun? GX yang sekarang hanya bisa membopong anak, GX yang dulu bisa melakukan ini tapi GX yang dulu tidak sama dengan GX yang sekarang, ujar Gau Lauda keras. Tapi perlahan ia mulai melembut, katanya, aku sudah memberinya kesempatan tiga kali, tapi tiga kali pula dia mengecewakanku, wajah Meng Xinghun tetap tanpa ekspresi, tapi metukanannya mulai berkedut. Manakala ia merasa sakit di hati atau marah, sudut metukanannya selalu berkedut hubungannya dengan Sikwi, Ksiaohi, dan YX yang ibarat saudara sekandung. Sebenarnya YX yang adalah pemimpin di antara mereka empat lelaki. Usianya paling tua, paling pintar, paling kuat. Tapi, sekarang, aku lelah, kata Meng Xinghun lirih memejam mata. Gau Lauda menarik nafas, kemudian duduk merapatkan diri di sisinya. Aku tahu kah sudah lelah, sudah jemuh. Tapi kehidupan memang begini. Bila kita ingin bertahan hidup, kita tidak boleh berhenti hidup. Siapa yang peduli dengan hidup? Tapi ia tahu, dalam hidup tetap ada hal yang harus diperdulikan. Maka ia berkata dengan terpejam, Baiklah, jika kau menyuruhku pergi, aku akan pergi. Gau Lauda memegang lengan Meng Xinghun. Ku tahu kau tidak akan mengecewakanku, tangan Gau Lauda terasa lembut dan hangat. Sejak Meng Xinghun berusia enam, tangan itu sudah memegang lengannya. Gau Lauda adalah temannya, kakak perempuannya, juga merangkap ibunya. Namun sekarang ia merasa sepasang tangan itu menggenggam tidak seperti biasa. Tak tahan ia membuka mata, melihat sepasang tangan yang indah walau agak kebesaran, masih tangan kakak Gau yang dulu. Kemudian pandangannya perlahan beralih naik ke pangkal lengan, dan terus ke atas pada dadanya, hingga akhirnya bertemu metu kakak Gau. Sepasang metu itu begitu jernih dan terang. Tapi wajah Meng Xinghun justerumuran seperti pelita kehabisan minyak matahari sudah lama bersinar terang. Lampu-lampu entah kapan sudah mati kehabisan minyak. Meng Xinghun tiba-tiba merasa kakak Gau-nya seperti orang yang lain. Seorang perempuan yang cantik dan lain. Saat itu kakak Gau juga sedang menatapnya. Setelah lama baru berkata perlahan, kau sudah bukan anak kecil lagi, Meng Xinghun memang bukan anak kecil lagi. Sejak usia 13, ia sudah bukan anak-anak lagi. Kau tahu, kau sering mencari perempuan, benar, banyak sekali, jawabnya. Apa kau pernah menyukai mereka? Tidak pernah. Jika kau tidak menyukai mereka, artinya mereka tidak bisa memuaskanmu. Bila lelaki selalu tidak puas, lama-lama ia pasti akan jenuh. Kakak Gau tertawa, begitu lembut dan feminin. Perlahan ia melanjutkan, sebagai lelaki mungin kau tidak memahami perempuan, Seperti juga kau tidak tahu betapa perempuan bisa mendukung dan memotivasi lelaki. Meng Xinghun tidak bicara, ia hanya menatap kakak Gau. Kakak Gau berdiri perlahan, gerakannya anggun, begitu lembut menawan. Lengannya bergerak ke dada, mulai membuka kancingnya satu persatu. Gau Laoda membiarkan pakaiannya tanggal, jatuh ke bawah. Ia memang tidak muda lagi, tapi juga tidak seperti wanita yang telah kehilangan masa remaja, Ia tahu bagaimana Kero merawat tubuh. Berdiri di bawah matahari pagi yang mengintip dari balik jendela, Ia seperti Dewi Musim Semi. Dadanya yang terbuka membusung indah dengan putik-putik pada pucuknya telah mengeras kaku. Nafasnya selembut angin Musim Semi membawa harum memabukan. Apakah Gau Laoda sudah mabuk dengan arahnya? Mabuk atau tidak mabuk, tidakkah ia tetap wanita? Dan Meng Xinghun adalah lelaki angin menderu. Gedaunan berterbangan. Apakah Musim Gugur sudah tiba? Ataukah itu sekedar pertanda hujan yang akan tiba? Akankah cerahnya matahari hari ini berlalu begitu saja? Meng Xinghun berlari sekencangnya membelah deru angin pagi seperti hewan yang terluka mengejar matahari. Ia terus berlari dan berlari seakan enggan berhenti, sementara air matanya terus mengalir seperti ribuan mutiara menetes terbang ke belakang terbawa angin. Ia ingin. Ia mau. Tapi, ia tidak bisa. Pernah saat mereka masih berkelana dulu, di umurnya yang baru 13 itu, mereka harus beristirahat di sebuah gudang entah milik siapa. Musim semi baru tiba. Cuaca terasa begitu panas dan gerah. Sedemikian gerah dan panasnya hingga ia terbangun di tengah malam dan tanpa sengaja melihat kakak Gau sedang mandi di pojok gudang sana. Sinar bulan mengintip dari jendela, menyinari tubuh putih halus yang basah tersiram air segayung demi segayung. Tubuh itu berkilauan. Air itu mengalir pada setiap lekuknya, pada celah bukit dadanya, menetes melalui perut dan pusarnya, pada lembah subur di bawah sana, sebelum akhirnya membasai jenjang paha dan betisnya seketika Meng Xinghun merasa bara api di perutnya, atau lebih tepat lagi, di bawah perutnya. Membuat ia memejam mata, namun keringat sudah membasai pakaiannya. Usianya 13. Tapi sejak itu ia menjadi lelaki. Mulai saat itu ia sering memikirkan kakak Gau, memikirkan kilau tubuhnya, lekuk tubuhnya, keindahan yang terpampang di hadapannya. Dewi Musim semi. Sejak itu pula setiap tidur malam ia selalu membalik tubuh ke arah tembok, tidak berani sembarang memejam mata. Karena setiap kali matanya terpejam, yang terbayang adalah Dewi Musim semi. Manakala bayangan itu datang padanya ia merasa berdosa, melarang dirinya membayangkan hal itu lagi. Hingga akhirnya ia menyimpan sebuah jarum. Setiap kali bayangan itu datang padanya, ia mengambil jarum guna menusuk kakinya. Usianya semakin bertambah. Bekas tusukan jarum di kakinya pun semakin bertambah. Hingga akhirnya ia memiliki wanitanya sendiri. Tapi, tetap saja manakala matanya terpejam di atas tubuh wanita itu, yang terbayang adalah kakak Gau. Dan akhirnya di hari ini ia benar-benar bisa mendapatkan kakak Gau. Sungguh ia tidak pernah menduganya, tidak percaya. Walau tidak percaya, ia harus percaya. Ia ingin. Ia mau. Tapi, ia tidak bisa. Sewaktu Mengksinhun berlari dari rumah kayu itu ekspresi wajah kakak Gau seperti ditampar kencang sekali. Bagi seorang wanita, ditinggal lelaki seperti itu adalah penghinaan terbesar. Dan Mengksinhun tahu perasaan kakak Gau. Tapi ia tetap harus menolaknya. Baginya, kakak Gau adalah kakak perempuannya, ibunya, temannya. Ia tidak mau merusak hubungannya dengan kakak Gau. Juga tidak mau menggeser kedudukan kakak Gau di hatinya. Tempat di hati itu tidak akan pernah tergeser oleh siapapun. Siapapun.